Intro Assalamualaikum Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Di channel ESP Cooking Masak Asik Untuk hari ini saya akan berbagi resep Yaitu Sambal Jekol Ini membuatnya Sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga Rasanya enak banget Cocok juga buat jadi ide menu masakan Sehari-hari Untuk gimana cara memasaknya Simak terus videonya ya Step pertama Siapkan jekol 400 gram Yang sudah direbus Kemudian kita potong-potong Sesuai selera Ini saya potong Menjadi 2 bagian saja Setelah selesai Dipotong-potong Kemudian Digoreng dulu ya Teman-teman Setengah matang Sembali menunggu jekolnya digoreng Kita siapkan Bumbu gili Cabai merah 15 buah Atau Sesuai dengan selera teman-teman Mau pedas Atau tidak ya Cabai lawin besar 6 buah Bawang merah Bawang merah 6 siung Bawang putih 4 siung Air secukupnya Agar mempermudah Pada saat Bladder Untuk bumbunya Kita blender Setengah kasar ya Lalu Palaskan pinjak 3 sedok bakar Setelah palas Kita tubis dahulu Bumbu cabainya Higa batang Dan harum Beli sedikit air Agar bumbu tidak gosong Sebari diaduk-aduk Tambahkan garam Secukupnya Gula pasir Kaldu jamur Dan seperti biasa Saya selalu pakai Kaldu jamur Dari halawa ya Langkah selanjutnya Masukkan jekol Yang sudah digoreng Setengah matang Aduk-aduk Biar bubuk Tercampur rata Dan terakhir Jangan lupa Tambahkan teri Yang sudah digoreng Nah ini Sambal jekolnya Sudah matang Dan jangan lupa Dicicipi rasa dulu ya Teman-teman Sebelum disajikan Tara Alhamdulillah Sambal jekolnya Sudah jadi teman-teman Lihat Rasanya enak Dan matu Banget Selamat mencoba resepnya ya Nah buat teman-teman Yang mau resep Sambal lain ya Bisa klik Pojok kanan atas Terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai habis Jika resep ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Comment Share Dan subscribe ya Sampai jumpa Kembali di video Selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa